Saat itu juga? Iya, sekali malam. Langsung jadi, tiba-tiba bangun tidur pagi-pagi, temen gue DM. Lo udah tau belum? Temen sebelum bau aku kali ini nih, saya sama Nita. Dia, jadi memberanikan diri untuk datang ke sini, untuk berbincang-bincang, langsung aja saya, halo. Halo. Apa kabar? Baik. Terus kamu sibuknya apa dong sekarang kesibukannya? Aku sibuk kerja aja sih, terus urus anak, aku punya anak. Terus sibuk pacaran sekarang. Punya anak? Ya. Tapi lo pacaran? Lo udah? Udah nikah. Udah nikah? Iya. Lo sampe sempat married sama diorang? Iya. Nikah siring. Oke. MBA? Iya. Iya. Terus gue gak apa-apa walaupun nikah siring, tapi gue anggap itu tanggung jawab dia. Walaupun sepreser pun dia gak pernah ngeluarin buat gue atau anaknya. Ini cerita. Dia keserius ya. Jadi, waktu itu, dia tuh cerita sama gue, kalau dia itu udah seliar itu. Kayak sering pake cewek, siapa aja dia pake. Terus iya, terus dia kenal nama cewek sana, cewek sini. Terus ada cewek yang deket sama dia, terus yang... Pakau dipake. Iya, kayak gitu. Langsung dipake. Dia ngomongin gue, yaudah sih kalau gue sih nerima-nerima aja ya. Yang penting dia sama gue berubah. Sama gue, cukup sama gue aja. Yaudah gitu. Ternyata, dia ngajakin gue ngewek. Abis itu langsung jadi. Saat itu juga? Iya, sekali main. Langsung jadi. Sumpah. Gue bilang gak sama dia. Dia ngeyakinin gue, enggak kok, itu gak kayak gitu. Gue banyak pake cewek. Ceweknya gak kenapa-napa. Ngeyakinin gue. Tapi apa? Akhirnya abis itu dia minta putus, ninggalin gue, terus dia pacar sama temen gue sendiri. Wala ma'e. Iya. Tapi itu mau dinikahkan. Kan gue bilang nikah sendiri kan tadi awal. Asal dipaksa untuk menikahkan. Masih karena udah kejadian, bagaimana ya? Gitu. Pokoknya gue kerja aja, fokus kerja pada saat itu. Gue gak mikirin dia. Orang-orang terdekat dia pun gak tau dia di mana. Sampai gue telepon, gue chat. Checklist dua dan berdering. Tapi gak diangkat, gak dibales. Sudah singkat cerita, gue hamil empat bulan. Pas gue lagi hamil empat bulan itu. Jujur itu gak berasa hamil. Kayak biasa aja. Gue kan emang awaknya gede ya. Jadi ya gitu. Gue makan tidur-makan tidur gemuk gitu kan. Terus singkat cerita, gue tuh sebenarnya punya kakak-kakaan. Yang istilahnya udah gak ngerti gue. Tiba-tiba kan emang gue udah lama gak kontak dia. Dia kontak gue, telepon langsung. Dia bilang, lo dimana? Dia diem, diem dulu. Terus sebenarnya pas ngomong dia langsung nangis. Yang kayak, lo kenapa lo ngomong sama gue? Lo kan ada gue, kenapa lo ngomong sama gue? Udah, lo besok kesini ke tempat gue. Kita periksa ke bidan. Periksa ke bidan. Gue bantuin lo. Gue disana ya, di tempat kakak-kakaan gue itu tiga hari. Tiga hari itu gue gak berhenti nangis, kak. Yang bikin sakit adanya tuh. Gue gak minta lo tanggung jawab nikahin gue kok. Kalau lo gak mau nikahin, gak apa-apa. Maksudnya, muncul kek gitu ngomong sama gue. Maunya gimana gitu. Salah ngilang, bener-bener ngilang. Gak ada kabar. Tapi gue juga akhirnya sadar sih di situ kayak. Ya udah deh, gak apa-apa. Mungkin emang ini udah takdirnya. Gue kayak gini. Nah udah, abis itu kan. Pas gue jalan balik nih. Gue di kereta, gue naik. Gue naik kereta, gue di kereta. Karena, satu, jujur gue gak cerita ke orang tua. Gue gak cerita ke orang tua. Bingung mau ceritanya gimana. Kayak takut juga kan. Takut diusir dari rumah. Pokoknya hal-hal kayak gitu lah gue. Dan temen gue ini cowok, dia suka sama gue. Suka sama gue dari jaman gue sekolah. Suka sama gue. Perasaan dia gak berubah katanya buat gue. Terus dia nanya. Ketemu gue dengan keadaan gue yang kayak gitu. Dia nanya, lo kenapa? Kok kayaknya lo gemukan deh sekarang. Dia bilang gitu. Terus kok lo kayaknya abis langis ya. Lo kenapa cerita sama gue? Cerita. Cerita akhirnya. Dia marah banget. Dia bilang, cowoknya yang mana? Dimana tinggalnya? Udah tuh gue kan nongkraw sama dia. Gue cerita-cerita. Gue balik. Dianterin dia. Besoknya. Dia tiba-tiba pagi-pagi udah nyamperin gue. Gue gugur. Dia bilang, gue ketemu nih sama Ani. Dia bilang, jadi apa yang gue ceritain. Kalau gue jujur ya karena udah kejarin kayak gini. Apalagi harus diboongin. Gue ceritain semuanya. Lo ketemu dia dimana? Temuin gue sama dia. Kita bertiga ketemu. Gue bilang gitu. Biar jelas. Sumpah slow banget. Kayak gak ada dosa. Ketemu sama gue. Si temen gue tuh kayak penengah gitu. Apa bener? Gini, gini, gini. Terus kita yang jawab. Gitu loh. Terti gak? Ya kayak gitu. Terus pada akhirnya dia jujur. Karena ada gue. Karena memang gue jujur. Apalagi yang mau diboongin ya kan. Ini tengil kayak. Ngerasa. Paling jago. Artinya kayak. Ya gue gini, gini. Tengil banget. Sampai akhirnya temen gue kesel. Terus. Sampai akhirnya. Yaudah. Lu ikut gue. Kata temen gue gitu. Lu ikut gue. Kemana dia nanya. Lu ikut aja. Dibawalah ke daerah gue. Respectnya gue tuh. Pada saat itu. Dia diem. Walaupun dia laganya tengil ya. Tadi-tadi tuh. Dia tengil laganya. Terus karena jujur. Gue gak mau nafik. Karena gue. Sebenernya gue masih sayang sama dia ya. Terus. Apalagi ada anak dia nih. Di sini ya kan. Terus. Pertama itu ya. Terus. Akhirnya dia minta maaf. Di situ dia bener-bener minta maaf. Dia bilang. Nanti aku bakal tanggung jawab. Doain aku dapet kerjaan yang tetap. Yang enak. Yang cukup. Biar bisa biayin kamu. Sama kita. Sama anak kita nih. Ternyata. Gue telfon. Balik dari. Keja diri itu. Gue udah di rumah. Gue telfon. Gak. Dia ganti nomor. Udah. Sampai saat itu gue bener-bener pasrah. Gue gak ngejar dia lagi. Udah. Mungkin emang takdirnya. Gue kayak gini kali ya. Gue sendiri. Ya. Akhirnya. Singkat cerita. Gue kan lagi kerja nih. Terus gue balik rumah. Gue tuh gak ngomong tau sama keluarga gue. Gak ada satupun keluarga gue yang tau. Tuh udah. Ngerasa sakit banget. Karena sebenernya gue tau. Gue pengen lahiran nih. Gitu kan. Nyokap gue bilang kayak. Ayo ke rumah sakit. Takut ada apa-apa. Ayo ke rumah sakit. Terus. Udah di jalan. Gue bilang sama nyokap gue. Gue naik motor. Karena nampak mobil gak ada. Lagi gak ada mobil. Gue naik motor. Ayo. Dalam keadaan kayak gitu. Terus gue bilang sama nyokap gue di jalan rumah. Boleh gak nanti. Sebelum ke bidan. Ke rumah teman aku dulu. Gue bilangnya mau nagih utang. Padahal gue maksudnya. Ke rumah orang tuanya si laki gue nih. Gitu kan. Supaya. Ya. Jadi si orang tuanya dia gak tau. Orang tua gue gak tau. Selama itu. Gue di jalan bilang. Mah boleh gak. Ke rumah teman aku dulu. Mau ngapain. Orang lagi keadaan kayak gini. Dia mau nagih utang dulu. Soalnya aku ngapain gue. Oh yaudah. Nih ada. Si ininya gak. Oh lagi gak ada. Dia lagi di Jakarta. Dia gak ada apa. Dia langsung-langsung ditulus-tulus. Ada apa. Dia gak ada apa. Kenapa sama anak mami katanya. Sebenernya aku hamil. Kenapa gak bilang Neng? Kenapa gak bilang? Kata gitu. Terus aku mau kayak. Mau bilang gimana? Tapi karena dia yang gak ada kabar aku harus gimana? Sampai akhirnya udah di detik ini aku udah bingung harus apa. Makanya aku kesini. Biar dia tau jawab. Masya Allah ya gitu. Maksudnya. Langsung gede Kak. Anak itu langsung muncul. Ngertanya sih kayak. Kayak halo. Halo. Ini aku. Gitu. Halernya aku bilang aku mau pulang. Aku mau pulang. Aku mau tidur. Aku bilang gitu. Sampai akhirnya udah tuh aku pulang. Pamit. Ya ntar mamit telepon deh anaknya gitu. Pas di jalan. Tante gue bilang. Ayo beli susu hamil dulu. Karena jujur selama gue hamil. Gue gak ada-erah ke Bidadara. Ada supanan-papan. Gak ada supanan. Terus kayak gimana? Dari tempatnya dia itu. Lu balik atau langsung ke Bidadara? Iya balik terus. Jadi gue pas di jalan kan. Emang gak tau ya kalau bakal brojol gitu kan. Jum 11 tahun 12 tahun. Tiba-tiba ada orangnya dateng. Mau berobat. Ceritanya ke apotip itu. Bawa mobil. Gue ditolongin sama itu orang Kak. Ceritanya cerita gue. Di rumah sakit. Yaudah gue lahiran. Ternyata yang gue tau. Yang biar rumah sakit itu. Pure. Duit gue dan orang tua gue. Orang tuanya dateng gak? Beneran. Dateng tapi gak nemuin gue. Cuman dibawah di lobby. Nemuin orang tua gue. Gimana keadaannya? Cuman kayak gitu-gitu. Kayak. Kayak gitu doang. Cuman secara ekonomi. Orang mampu atau memang orang gak mampu? Memang gak mampu. Iya gue jujur. Sampai saat ini gue gak pernah nyesel sih. Karena ya kalau bukan karena kejarin itu gue gak akan kayak sekarang. Gue gak akan belajar dari pengaman sih gitu.